Apartment 7A, ini film yang rilis di tahun 2024 disutradarai oleh Natalie Erika James Dan sebelum nonton, gue tuh suka banget ya dengan Rolls Mary's Baby Sampai saat ini masih jadi film horror favorit gue Kayak itu gue nonton sekitar tahun 2014-an Dan gue belum mau nonton ulang lagi karena takutnya akan mengubah memori gue tentang film itu Dimana gue suka karena memberikan sisi realistis yang menurut gue hal ini tuh bisa aja nih terjadi dengan semua orang Jadi ketika ada prequelnya ini, ditambah leadnya adalah Julia Garner ya, gue lumayan penasaran Dan gue juga suka dengan poster di film ini karena menurut gue tuh mirip ya dengan Rolls Mary's Baby dari sisi tone-nya Sedangkan untuk ceritanya mengenai seorang penari bernama Terry yang sedang mengalami masa sulit dengan karirnya Namun suatu ketika, ia terjebak dengan suatu tawaran dari tetangganya Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya dan sisanya gue gak mau terlalu banyak spoiler Dimana setelah gue selesai nonton, menurut gue ini tuh terhitung film yang lumayan berat Sekaligus ngingetin gue dengan trauma ketika nonton Rolls Mary's Baby Untuk gak nerima makanan dari orang lain ya, itu menurut gue sih ketanem banget di gue sampai sekarang Dan hal ini tuh kembali terulang lagi disini Terutama dari sisi karakternya Terry ya, yang emang sedang berada di masa sulit dalam hidupnya Mulai dari kakinya yang cenderah hingga ke masalah keuangan juga Sampai suatu saat, datanglah si sepasang orang tua yang menawarkan tempat tinggal secara gratis untuk dia gitu Mulai diajak juga ke acaranya mereka dan dari sana tuh mulai terjadi hal-hal buruk Dimana secara karakter sendiri, gue bisa merasain beban dan rasa lelahnya dia Gue ngerti juga rasanya untuk mencoba dan berusaha jadinya cukup relatable ya, kalau ngomongin dari sisi karakter Ditambah wajahnya Julia Garner tuh menurut gue direpresentasikan dengan Innocent Jadi pas banget untuk perannya dia di film ini Sedangkan untuk aspek horornya, menurut gue ini tipikal film yang minim jumpscare Walaupun tetap ada ya disini Kadang gue juga lupa kalau ini tuh film horor Karena yang ada disini tuh lumayan balance antara sisi drama dengan sisi horornya Menurut gue juga secara formula tuh rada mirip ya dengan Rosemary's Baby Cuma disini tuh lebih ada penjelasannya aja ya Dimana kita dengan karakter utama tuh bener-bener gak tau nih dari sisi apa yang terjadi disini gitu Baru secara perlahan kita mulai sadar kalau ternyata kayaknya ada yang gak beres ya Jadi sentuhan misterinya cukup kuat disini ditambah pasangan ini tuh kelihatannya baik-baik ya Itu yang menurut gue sih jadinya mengerikan gitu untuk bisa ngebedain ya Apa sih intensi orang ini gitu Soalnya kita kan gak tau nih apa sih tujuan orang baik ke kita Kadang ada yang emang beneran mau ngebantu tanpa utang jasa Dan kadang ada juga nih yang mau ngebantuin cuma untuk ngumpulin jasa aja gitu Yang suatu saat nanti akan ditagi lagi nih ke kita Makanya gue tuh kadang rada takut ya dengan orang yang terlalu baik Atau orang yang kelihatannya baik Dan hal ini tuh yang jadi yang bisa dibilang yang gue suka ya Dari kedua film yang ada disini gitu Dimana ada permainan aspek psikologisnya yang ngebuat gue sebagai penonton tuh Jadinya kayak mempertanyakan semuanya gitu Kayak ngerasa antara emang seperti itu keadaannya Atau ini semua tuh ya cuma di perasaan gue doang gitu Terus ada sisi moralitasnya juga mengenai berbagai pilihan yang diambil oleh si Terry Cuma gue gak mau spoiler yang jelas sih Menurut gue ini manusiawi ya Dan ngebuat karakternya dia tuh jadi karakter yang realistis dengan kelemahannya juga Secara pacing menurut gue aman Nyaman juga untuk diikutin Mungkin akan sedikit lambat ya Untuk sebagian orang Terutama buat yang mengharapkan film horror yang lebih tradisional gitu Soalnya ini tipikal yang slow burn Jadi itu emang butuh waktu untuk ngebangun dan ngebuka semuanya So apartment 7A Menurut gue secara formula tuh mirip dengan Rosemary's Baby Misterinya kuat Cuma karena gue udah nonton Rosemary's Baby ya Jadi udah gak terlalu surprise lagi Cuma ada beberapa bagian yang menurut gue disini tuh lebih sedikit dijelaskan aja Jadi itu aja opini gue untuk film ini Thank you for watching It's me Patrick signing off Thank you for watching